Intro Polres Tamalang Kota menyiapkan sedikitnya 50 ribu masker untuk dibagikan ke sejumlah pondok pesantren di wilayahnya. Pembagian masker ini merupakan bagian dari gerakan sandri bermasker. Kapolres Malang Kota Kombespol Leonardo Simarmata mengatakan pihaknya akan berkeliling pondok pesantren untuk membagikan sejumlah masker. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan kita dan Pak Dandin dan saya akan terus berkeliling ke pondok-pondok pesantren yang ada di kota Malang. Kita sukseskan bersama program santri bermasker di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan targetnya untuk kota Malang berapa? Kemarin kita sudah ada siapkan 50 ribu masker kita akan bagikan di seluruh pondok pesantren. Membalikan penyebaran virus corona. Kenapa santri ini menjadi target juga? Kita ketahui bahwa di pondok pesantren ini kan banyak didiami oleh para santri. Tentunya podcast ini harus benar-benar diterapkan agar jangan sampai pondok pesantren ini nanti ada yang terjangkit atau bahkan menjadi kluster tersendiri. Ini yang harus kita cegah dan kita harapkan tidak terjadi di pondok pesantren ini. Dari Malang Jawa Timur, Tim Begutan melaporkan. Dari Malang Jawa Timur, Tim Begutan melaporkan.